Pemirsa sebelum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mulai diterapkan 11-25 Januari, Pantai Kuta masih menggeliat. Namun, pengunjung dan pedagang diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sidak pun dilaksanakan dengan tujuan mencegah semakin meluasnya penyebaran COVID-19. Ketua Satgas Pantai Desoadat Kuta, Wayan Sirno, mengacakan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali, Satgas Pantai Desoadat Kuta dan Pecalang Desoadat bersama aparat TNI dan Polri, serta pihak-pihak terkait akan tetap memantau wisatawan. Sidak akan dilakukan kepada pengunjung dan pedagang. Untuk pedagang akan diperketat lagi terkait pembelakuan jam untuk berdagang. Untuk pengunjung, jika melebih 10 orang yang berkurungun akan diberi peringatan. Terkait kunjungan di malam tahun baru, Pantai Kuta masih tidak terlalu ramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang Pantai Kuta hanya dikunjungi 500-an orang. Berbeda jauh dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5 ribuan hingga 7 ribuan. Untuk aktivitas pedagang dan lain sebagainya akan dibuka dari pukul 9 sampai pukul 19.00. Pihaknya juga masih menunggu himbuan yang akan diberikan dari pemerintah dan berkulonasi dengan aparat keamanan. Risma Balik TV Terima kasih telah menonton!